Pendukung 01 sewabis gak dibolehin Katanya gak boleh dipake kampanye buat kejis Tapi giliran 02 sewabis dibolehin Walaupun itu kampanye di GBK Nah kacau Sekarang Pancasila yang kelima diganti Bukan keadilan buat kakak Indonesia Tapi keadilan buat kakak Jokowi Salam perubahan lawan kecurangan Kami pilih Prabowo Karena Prabowo itu orangnya tegas Terus membawa keadilan dan makmur Untuk kakak Indonesia Terus apa lagi ya? Ganteng Tapi itu Percaya gak sih kalau Pak Anies itu bener-bener di backup sama Allah? Setidaknya ada berapa bukti yang bisa saya catat Satu Juli 2016 Dipecat dari kabinet Dituduh tidak becus Tidak kompeten dan tidak bisa kerja Ternyata September 2016 Malah dicalonkan jadi kandidat gubernur DKI Jakarta Dua DKI Pilkada DKI 2017 Ahok itu seperti dewa Saking kuatnya dia petahana di backing presiden dan ketum PDIP Fansnya Fansnya dayhat terkuat yang pernah ada di republik ini Sebenarnya nyaris mustahil Bagi Pak Anies Bisa menang Tapi Dahlala Allah Pelesetkan di Sandia Ahok Kebablasan menghina Al-Quran Yang dia sebut Quran Surat Al-Ma'idah itu bohong Gelombang protes bermunculan hingga peristiwa 2-1-2 pada 2 Desember 2016 Membuat nama Ahok jatuh Tiga Penyelenggaran Formula E dijegal BUMN memboykot Ada yang mau jual aspal Gak ada yang mau jual aspal Akhirnya meracik sendiri dengan alat seadanya Tapi saat penyelenggaran justru untung 5,29 miliar Beda dengan sirkuit Mandalika yang disupport penuh BUMN Dua kali penyelenggaran event malah rugi 150 miliar Empat Saat memimpin Jakarta menanggulangi COVID-19 Paling banyak dicerca Tapi bansos selama COVID-19 dibagi sama rata dan berlebih Pernyataan pers Pemprov DKI Jakarta yang paling ditunggu oleh penduduk Di Jabodetabek Karena dianggap lebih valid dan konsisten Dibanding pernyataan pemerintah pusat yang berubah-ubah membingungkan Kita tahu persis ya Bagaimana Luhut dan kawan-kawan yang paling menolak Tidak ada itu Kopat COVID-19 Padahal ternyata dahsyat Lima Dicipir tentang janjinya membangun stadion bagi Persija Persis di jelang akhir masa jabatan beliau JIS berhasil selesai dibangun 100% karya anak bangsa Indonesia Bahkan teknik pembangunan atapnya yang dirangke Jadi di atas tanah Kemudian dikatrol naik ke atas dalam waktu 2 minggu Menjadi mata kuliah yang dipelajari dalam perkuliahan teknik sipil Dahsyat bukan Enam Rumput JIS katanya tidak standar FIFA Diganti dengan rumput standar lapangan golf Ngalalah kok pas hujan deras Ketika Liga Piala Dunia 2017 Dan banjir Tertamparlah itu wajah para pembesar yang bilang rumput tidak standar Yang justru yang standar Tapi yang dipakai malah yang tidak standar Tujuh Dibilang gak bakal bisa nyapres Gak ada partai yang sudi mengusung Bahkan Nasdem dibilang akan balik badan meninggalkan Anis sendirian Bahkan ada yang bertaruh Alpard saking pedenya Apalagi ketika Demokrat keluar dari koalisi Kurang suara Eh Endahlah PKB di Lepe sama koalisi sebelah Malah bergabung dengan Nasdem dan PKS Mengusung Anis PKB dan PKS yang katanya gak bakal bisa bersatu Ternyata bisa berpelukan mesra Entah berapa banyak orang yang jantungan saat itu Delapan Dibuli dengan kata-kata angin tidak punya KTP Karena dibilang asal polusi Jakarta dari kendaraan bermotor Hari-hari belakangan ini langit Jakarta biru sekali Menandakan bahwa angin memang gak punya KTP Penyebab kualitas udara Jakarta kotor bukanlah polusi Jakarta Sembilan Branding Gemoy sempat menguasai media sosial Tapi begitu Pak Anis live dengan style yang khas Bapak yang kudet dan hangat Langsung berhasil menuduki tahta permed sosat Dengan julukan Abah online Padahal Branding Gemoy Konon katanya ratusan miliar habis disitu Luar biasa Tidak berhenti sampai disitu Anak-anak yang fatherless ini tiba-tiba merasa punya ayah Merasa perlu untuk all out Menukung Abahnya Maka lahirlah Anis Babel All Pioneer Project Lalu website Have a Nice Day Yang menggemparkan medsos Karena desainnya yang cute habis Sepuluh Baliho dirusak Dihilangkan Ditutupi Diganti dengan videotron yang lebih mahal Tersebar di berbagai kota di Indonesia Bahkan belakangan Malah ditambah mobil LED Sebelas Gak punya duit untuk undang jurkam dan nyawa artis Akhirnya bikin desak Anis Dengan beliau sendiri sebagai jurkamnya Ya meski capek keliling Indonesia ya Tapi justru Desak Anis merubah tahun politik kali ini Menjadi lebih berkualitas dan mengenal di masyarakat Kita menjadi tahu apa isi pikirannya Melahirkan Tabrak Mahfud Tabrak Prof kalau gak salah ya Diikuti oleh 03 Kemudian Malming Ganjar Yang berkonsep serupa Gak apa-apa Bagus diikutin Semua kebetulan ini tidak akan terjadi Jika bukan karena kehendak Allah Kencangkan doa kita teman-teman Pemimpin impian itu Sedang OTW Dikirim ke pakuan kita ABW OTW 2024 Presiden RI Kedelapan Ini dari Al-Fatin Al-Fatin Dahsyat sekali Jadi memang Kalau bukan Di backup oleh Allah Terus di backup siapa Bagaimana Hal-hal yang tidak masuk akal Kemudian menjadi kenyataan hari ini Ini yang menarik sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Dan itu kemudian menjadi Sebuah diskusi singkat yang sangat Hangat dan mencerahkan Dari Habib dan Anies Baswedan Gak apa-apa Artinya orang yang aman Kalau amin artinya aman Kalau amin artinya Nah gitu ya Oke Jangan terkenal lah Walaupun loading Tidak apa-apa Kita terus lanjut saja Pokoknya intinya kurang lebih begitu ya Dan Banyak kalangan yang menganggap Pencapresan Anies Baswedan itu Sesuatu yang mustahil Tapi ternyata sekarang menjadi kenyataan Nah Kemudian langkah demi langkah Yang dilakukan oleh Anies Baswedan Tentu membuat terperangah banyak orang Terutama pihak lawan Yang merasa ketakutan Termasuk Andre Roziade Dia begitu ketakutannya Dengan kampanye Anies Baswedan Dan barangkali Kawan-kawannya pun demikian Termasuk Pak Prabowo Yang begitu ketakutannya Maka kita akan melihat bahwa Tentu bukan semata-mata Seorang Anies Baswedan Tapi ya karena Beliau dibantu oleh Allah SWT Dan Andre begitu takutnya Takut benar sama kampanye Anies Seger benarnya nih Andre takut benar sama kampanye Anies Yang seger benar Karena mereka barangkali hanya Mengandalkan kekuatan uang Padahal kalau Anies organik Bagaimana 6 jam setengah Menukung Anies di Purwakarta Yang didominasi oleh kawan-kawan dari PKS Menunggu kena panas Kena hujan Panas lagi Hujan lagi Dan akhirnya cerah Tak bergeming Maka kemenangan Anies Baswedan Saya kira akan menang besar Nah kita akan coba lihat Kita akan coba simak Bagaimana Doa-doa yang terus Dipanjatkan oleh para penukung Anies Baswedan Karena saya kira Penukung Anies itu Ya religius Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton